Epi Brand VS TNC Sebenernya Epi Brand nurunin pemain cadangannya kan Pandora, XP laner Tapi ya TNC juga nurunin Ajay gitu loh Lapisan kedua XP lanernya TNC Ini bukan Hesu yang main Gue gak tau ini yang ngeremehin siapa sih Bukan ngeremehin sih jatuhnya Emang lapisan kedua kan maininnya Karena ya Pandora kan gantin Flap TZ Ajay gantin Hesu Cuma pas ada Lilia di fase Fase pertama pick Lumayan baru sih di mata gue Ya lu bayangin aja Lilia men Lilia di fase pick yang kedua gitu loh Yaudah pasti Pak Kito lah Pak Kito itu enak banget buat nge-jeb-jebin Lilia Itu Mau gak mau Lilianya bakal kepaksa buat ngeluarin ultimate gitu loh Satu lagi mid laner Buat matchup lawan Lilia Jaga jarak aja gak sih Eve gitu Oh Faramis Lumayan berangin ya AP Brand ya Bawa Faramisnya view Ramis lah Faramis buat view tapi lawannya Lilia sih Edit romer ini kuat loh kalau sama Faramis rotasinya Romernya harus romer yang tebel ini gak boleh romer yang setengah-setengah ini TNC Soalnya biar Terry Slanya bisa enak buat open map Open fight Ya nih Faramis kesayangan Razebo ini Mino Ah Mino oke lah Bentings Mino Ada healnya juga kan bagus disitu Kalau ngomongin sustain ya kanan sustain lah kuat kanan AP Brand kuat di ini kuat di apa ya kuat di bagian burst damage nya harusnya mereka tuh Mereka burst damage nya lebih tinggi tuh Eh 6,8 kan ya Eh 5,8 sorry Belawang 4,8 Burst damage nya cuma dari Fanny soalnya TNC Early to mid nya AP Brand tapi lebih pegang Oke Pak Kito soalnya ya Satu hero ini emang lumayan ngaruh sih Berbasis fakta Berbasis fakta Iya gitu lah 6,5,3,5 Hashtag 8 lawan hashtag 5 guys Ini dia nih Tapi draft index itu nentuinya gimana ya Maksudnya Berapa poin Kalau Fanny di pick berapa poin gitu loh Ininya Power nya Wah itu kalau ada draft index di MPL Indonesia ya Bahasan di draft pick tuh bakal banyak banget Banyak banget serius Oke let's go Best of 3 series King Kong nya start di orange ya pada dia main Fanny Ajay debut MPL Iya Debut MPL dia Lawannya langsung ini Si Pandora Cadangannya Si AP Brand Ngantuk Gue gak expect banyak aja dari match ini Soalnya kayak AP Brand In the other hand kayak udah pasti ini banget Leading banget ini TNC emang bener-bener lagi Abis-abisan banget dia Start orange buff Biar nanti level 4 dia bisa ngegang ke gold lane Karena purple buff nya pasti masih ada nanti Pas lagi ada Tartal Super duper Marco Kill per game Bahkan diatasnya Kelra dan Eman ya Buat secara data Super Marco emang kalau ngomongin kill per game nya dia eksekutor sih jatuhnya Makin late game juga dia kadang Makin lebih banyak kill nya Uuuuuh Berli game nya Vue Ramis seperti biasa ya Dengan gameplay-gameplay beresikonya Tapi emang kalau buat team fight bagus dia Pake Faramis Oh gue nya mau level 4 ya tuh Sama-sama franchise tapi statistik yang dilihatin kok beda Kan setiap liga pasti punya ininya masing-masing kan Punya event organizer Terus juga mereka punya SDM yang berbeda-beda Ya dari situ aja ada beberapa aset yang di MPL PH gak ada MPL Indo ada guys Kaya gitu aja Contohnya mungkin pas opening Team line up Kaya gitu segala macem Mungkin kita lebih hype Tapi di PH Itu gak ada gitu loh Kalo disini dapet Tartal Uh Pandu nya masih hidup Loh The Realm Oke First Blood Lagian TNC bawa funny sih Gak mungkin kontes di Tartal dia Sayang banget kalo kontes di Tartal Aset hitungan rate 3 ya itu contohnya MPL PH ada layar Windows 11 Untung MPL ID gak ada Hehehe Itu kayaknya Itu kayaknya Bukan contoh yang Harus di mention sih Aset tiap negara aja beda guys Cambodia aja ada adjusted pick sama Priority pick Kayak gitu loh Gak bisa disamain soalnya Adrian Brody was playing In Peter Johnson's King Kong Oh sakit banget Mati dong Goyo Sampai di flicker Faramis favorit Razebo ini Iya bang Blake Sendiri discord Oh digas 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 Udah flicker soalnya Oh Goyo nya diganyang But Innocent Able grab the kill Giving them on the board once again Good exchange there TNC Yup For TNC All they need is to somehow Get those kills As early as now Just to Hello KB from PH Welcome to Indonesian stream Wow Oh ternyata per memory Solo kill Wow Bobo bobo bole Oh flicker Bentar King Kong Diambil lah purple nya Apa gimana Oh iya diambil purple nya Masuk sendiri tuh serius Oh retry Kyle Teezy Nyanyi Datu Joy nya Dimain-mainin udah tuh Lilianya Lo ditarik King Kong Oh my goodness Dia all right Oke All I can say Is the mastery Of use Usage On that shadow Stampy Because It's not As if he waited For another click Another tap On that scale He knew He knew He knew rather That Wow Udah menit 5 guys Ini dia nih TNC dan pasifnya Bentengs di ganjang TNC pernah lolos playoff Gak pernah bang Season 9 Pertanyaan begitu ya I'm waiting for that first damage For the synchronization of scales With Domino one sphere And even Goyos Shadow energy I'm a solo kill du And Um Fando found A was parroting partner At a bottom lane I don't know why Every time we get a glimpse Of King Kong He's like Half hell That's like That's like getting like A 5 minute clip Not even 5 minutes Like 5 second clip Of Insidious 2 man Oh No context Let me just hear a Jump scares Okay I know Speaking of jump scares One thing that could scare AP brand Is the jump From Ben Probably Oh Digas Wih kena 3 Boleh Dinosaur nya diganjang dong Kyle, Deasy, and Panda Find them Innocent Finally taken down here Lah Bendix Lah diem-diem banget tuh Udah gak ada flicker Udah gak ada heal Gak ada ulti Udah Udah Boleh Oke Mereka dapet 1 sih Tapi jungler Mahal Mahal Boleh Boleh Tapi pertukarannya Innocent sih Innocent nya kan udah dapet 2 kill Anggapannya gini 2 kill Wih Wah Terbang gak sih king kong Oh gak mau king kong ya Abis ya purple nya ya Wow 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 Loh Po nya kena Loh gak nyampe Palunya Ya gak kena Aduh Ada dah Jutu team fight nya Palunya gak nyampe Nih Energi Energi nya Ampe abis Belet Ampe abis King Kong nya King Kong nya kaya sih Brody nya juga kaya Innocent ini Masalah di XP lainnya ini Si Ajaynya ini Kalau aim ke belakang Dia butuh Innocent sama King Kong buat follow up Tapi si AP Brand Modal Kyle TZ sama Pandora aja ke belakang ini Berdua Itu udah cukup gitu buat ngezoning Innocent Jadi kayak gimana ya Buat aim backlanernya kayak susah banget ini Si TNC nya Fahani mending high end dry Oh mas Rasasin maksudnya Season Hunter atau Festival of Blood Tergantung gameplay Kalau emang mau farming cepet ya main Season Hunter aja sih Kalau misalkan mau main yang Demisnya sakit ya mas Rasasin Kalau mau survive Ya Festival of Blood Turnamen di Arta Gading ada Samo juga Dulu masih disebut Ruby God Udah lama banget itu mah Zaman-zaman eksotik kayaknya itu ya Samo main Ruby aja tuh terakhir kayak Zaman di Boom ID deh Loh King Kong Wih hampir dapet loh Gila hampir solo kill Dulu Dulu serem banget Wah serem sih Serem Ya aja tapi Aja tapi lebih terlihat On point lah daripada Hsu ya Hampir hampir solo kill Oke Wow Nice pick off Nice pick off Nice pick off Nice pick off lah Tapi ya ini Ini dua tim yang menurut gue Kalau junglernya main di Indonesia Bisa bersinah Kyle TZ masih muda King Kong juga mekaniknya ada guys Bahkan dia kan yang waktu itu mainin Lancelot Endless Sama Apa Thunder Belt kan Terus buildnya Tank Itu King Kong tuh yang waktu itu mainin Jadi kayak Menurut gue Ini dua jungler yang potensial banget Kalau misalkan Enggak main di PH lagi Lordnya Lihat tuh King Kong Dinosaurnya mana Oh Dinosaurnya selamat Merk handphone yang dipake Caster MPL ID Samsung Caster kan Tadi King Kong pake ultimate Itu pake ultimate bareng sama Retree Jadi biar dapetin Lord Caranya begitu Tadi Lo Lo Bentar Benteng sih udah ultimate ya Goyok Goyok Ah kan digemuk-bukuin kan Pasti black shoes itu Lily ya Dibukul-bukulin Kayaknya Freelord TNC bakal main pick off kayaknya Main pick off samping itu Eksotik gue di GGWP Eksotiknya juga sempet ada sigil Lo dimana ya Lupa Gue lagi nge-cash berarti tuh Oh Ulti Benteng sih ulti lagi tuh Oh no Diganyang dong ini sama EpiBrain AJ nya sangat Eh pak tebel sih Ada damage reduction kan Soal liat ya Risla Oh headphone Headphone mah BPHS Harusnya BPHS1 atau BPHS2 sama aja Kalo headphone yang dipake cash rampil Indonesia BPHS sama guys Liliya clock off disney lightning gak Mendingan Tip yang spam aja Main ice queen Genius one glowing Buku Lebih enak itu Oh Goyok mati Nah kan Oh indonesinya udah di DHS nih Enak nih Buat main front to back enak nih Joinnya bisa bonyok juga nih Ya kan Pasti TNC bakal main pick off guys Main samping Atau dari Jungle Pokoknya mereka bakal cari pick off dulu Enaknya Dapet funnya begini sih Lain jauh tuh kepegang Lord bisa tiba-tiba Tiba-tiba ke snatch Lain jauh tuh Jadi aku cuma mau reiterasi The usage Or The choice Emblem choice It was a lethal ignition Plus Armor penetration And even blade of despair Imagine the damage That could be dealt Against AP brand Atau innocent pake text pit Oh di DHS bro Pedih Ini depan ke belakang We're about to dance one more time folks 14 minutes in It's Ogwin Now he's a little more precautious He's a little more Hmm Where's Bentings this time around Cause again What was that? Second or third time this game That he got caught out Easy like that Bentings in the same bush Doing the same thing This is the Bentings bush right here This is literally Bentings right here This is probably gonna be a new clip Wait in this bush Just patient Bentings kalau ketahuan Buyar sih gameplaynya TNC Setupnya bisa buyar Oh wow 14-10 Let's see how far How long he stays Not even moving Oh There we go Oh Okay Well Pando also Funny Weapon Master bagus Bagus-bagus Eh Pandora Loh diganyang Thank you donate-nya ya Bang Asa Tapi Funny Weapon Master oke lah Karena damage-nya juga bagus Pokoknya ya kalau gak festival of blood Master Assassin Weapon Master ya Itu mungkin Kalau butuh movement Tapi Wilder's Blessing ya Jangan gengsi ya Udah ganjang Flicker tuh AJ-nya tuh King Kong Balik gak sih Udah flicker view-nya tuh Pandu itu Pandora Betul Pandu itu Pandora Sekarang gak ada nickname Jadi Pandu Retri Nice Goyok-goyok-goyok Lah 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 Loh 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 Buyar gameplay-nya udah Diajak perang sama EpiBrain ternyata Dan Lord-nya langsung muncul Bisa rugi sih TNC Clapping back in mid Now the question Can tell was that worth it Was that a good deal For EpiBrain Well definitely for EpiBrain Because They had King Kong gak dapet purple Oh dapet dapet Oh oke Balik dia King Kong was able to secure that one Fast hands Ultra fast hands For the guy Anyway to go back on our thought Nah ini nih Lord-nya Ketahan Minion Bagus Karena mereka gak ngelakuin clear sama sekali top lane Jatuhnya TNC ya Ya apa ya Ya udah tinggal Ngumpul berlima Berempat lebih tepat Sorry Fanny-nya bakal sendiri Datang tiba-tiba Bawa-bawa-bawa-bawa Wih gila setelah on 2 Hampir dapet Kyle loh dia Tapi si Fanny-nya nih Udah si Halbert Masalah utamanya Jadi kayak emang dia Damagenya akan Akan jauh lebih tinggi Ke si ini Si siapa namanya Si Joy-nya Karena Joy kayak Apa ya Kayak rata-rata itemnya Aja kan item penambah darah gitu loh Blood wings Nambah darah Apa lagi ya Glowing one Nambah darah Item magic juga Rata-rata penambah darah Soalnya Misalnya Irithel Bawa talent Jam pasir Kan ming Efektif yang Lebih banyak Emblem lain lah Uh View nyelamatin sih Bagus udah disetupnya tuh Gak ada yang mati Eh Marco Marco-nya malah ngedisk ke depan Wow Boleh nih TNC nih Dapet nih momennya nih Akhirnya nih Oh oke Gak jadi bang Diambil lagi dong Goyo-nya Belok gak sih Nah cakep Nah itu loh ini Nah Lah 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 Masih ada Atena Shield Masih ada Atena Shield Tenang 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 Cakep banget ada Atena Shield Lihat Lihat bro Lihat Rata Let's go Bom-bom boleh Innocentnya masih ada Atena Shield tadi Ini tim 1 menang 6 kalah guys C'mon guys C'mon guys Apakah ini kutukan Viewer Hamis Farhamis kesayangan Raziboy Di outlay gini sama Brody ya Wah bentiknya ready flicker Gak sih Ini Lord itu udah Lord Evolve Cuy Iya itu Evolve Lord bro Bentiknya udah flicker Eh ready flicker Tidak Slow kill Slow kill Loh hampir slow kill tuh Ya Lordnya abis Loh Ajanya loncat sendiri Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Dia loncat sendiri guys Berharap bendixnya follow up kali ya Tidak ada dia Tidak ada AJ as much Dia's been hitting Very very impactful Penalty zone He's been able to what At some point maybe pull off Two penalty zones In an extended team fight But I don't think We're giving him enough credit I don't think TNC will be here Sitting at 10.14 Udah flush off the OSIS loh Padahal Bendixnya udah flush loh Tapi tetep aja mati Wah King Kong King Kong King Kong Dapet posisi King Kong Oh aja dirinya AJ barusan melakukan Anjay move guys ya Ah pando Mati Mati kali Innocent Gak bisa Mati 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 juga Kelti sini tapi Loh King Kong dapet Balikin gak sih Balikin gak sih Balikin gak sih Gak ada marksman Pelan pelan Gak ada marksman Gak ada marksman Pelan Sakit super mana Goyalet tuh It's him and Pheu They respect it And they gotta back off Oke so What happened there was For TNC It was a nice Somehow delay On the possible kill From AP Brand But for AP Brand They know that They need as much as possible Bring down a hero Priority fight And before they did Ini bisa bahaya Ini bisa bahaya sih Api Brand Api Brand bawa Joy begini Di Lordnya bisa Dive in dive in nih Because the middle lane Is to be destroyed Itu dia Aduh Gak apa-apa Ente 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 Udah bagus tuh Supermarker nya EGM tuh Supermarker EGM ini udah Udah bisa nendang-nendangin Lilia Dengan tenangin dia Gak bakal kena ini juga dia Gak bakal kena burst juga kan Dari si Fanny Karena udah pasti bakal ada Shield absorb nya dia Gak bakal dia cepet Bener-bener Itu liat tuh Gold earn nya King Kong 16.000 Gak Supermarker sih udah jauh banget Di atas Innocent padahal Makanya gue bilang bahaya ini gamenya Kalo dibawa ke late game AP Brand bisa menangin game ini King Kong Gak kira dia mancari hero tuh Loh 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 Flicker siapa Innocent nya Lah Goyo nya Eh Goyo nya gak mati Goyo nya gak mati Loh Lah Goyo nya gak mati Oh mati 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 Goyo nya Winter aman aman Nah loh dibalikin nih Dibalikin 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 kali orang WON Ya Innocent nya free hit Guginan juga sama Supermarker tuh Supermarker nya lebih free hit Ternyata di belakang Belok boleh belok ke view Bola 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 Ya Sudah mulai Comeback nya sudah dimulai adik-adik Udah aman malah dilanjutin Itu si Ogwen nya Maksain perang tadi Hal biasa nih TNC Astaga Oke Eh Minion 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 Di endgame di endgame di endgame Hari hari menang early Di comeback lagi Wow Wow Terima kasih.